Intro Terima kasih Anda masih bersama dengan kami bagian day yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga di Magelang dilarikan ke puskesmas karena keracunan makanan lomba sis kamling. Lari dari kejaran polisi bandar narkoba di Banyumas malah menabrak pengendara motor. Dampak harga telur ayam yang kian tak terkendali sejumlah produsen roti di Kabupaten Kudus terpaksa merubahkan pekerja. Bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Huda di Seragen. Anies pun dapat wijangan dari pimpinan Pondok dalam menghadapi Pilpres mendatang. Dengan naik motor trail bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan mengelengi Pondok Pesantren Nurul Huda di Kabupaten Seragen. Lalu bersama pimpinan Pondok Pes, Anies berdiskusi dengan Santri dan Santriwati. Berbagi hal mereka diskusikan, salah satunya tentang keteladanan dan kreativitas. Dalam kunjungan kali ini, Anies mendapatkan hujangan terkait pemilihan presiden. Namun hujangan itu diberikan secara pribadi. Kita belajar pelajaran pemimpin dari abah yang bisa mengelola tempat ini dengan penuh kreativitas memanfaatkan semua sumber daya yang ada sebagai bahan belajar sehingga proses pendidikan itu komprehensif. Jadi ini adalah salah satu contoh yang baik sekali untuk bisa dijadikan rujukan tempat-tempat lain. Ada wajangan dari abah ke Pak Anies berkait penjelan keoperasi ini? Ya, beri Mbak Anies semuanya. Usai dari Pompas, Anies melanjutkan safari politiknya ke Ponorogo, Jawa Timur. Heri Presidio melaporkan dari Kabupaten Seragin. Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menghadiri kegiatan pencegahan stunting di Gerobogan. Dalam kesempatan itu, Ganjar menanggapi kritik Anies terkait sulitnya pupuk untuk petani. Acara pencegahan stunting di Gerobogan sempat teralih saat Gubernur Jawa Tengah tiba di lokasi. Sejumlah peserta meneriaki hingga mengajak foto Ganjar. Namun acara BKKBN dan PDM Mohdia tetap berlanjut. Acara ini membahas cara mencegah stunting yang dilakukan sejak dalam kandungan. Selain itu juga membahas proyek bantuan pemerintah bagi mereka yang kurang mampu tetapi sedang hamil. Yang nginceng wong meteng itu memperhatikan betul ibu hamil. Dari ibu hamil yang ada dipastikan periksaannya rutin, bayinya sehat. Kalau kurang asupan, segera tadi diintervensi. Ada dana desa, ada dari kabupaten, ada dari provinsi. Bahkan Pak Menko PMK tadi menyampaikan, kalau dia dalam kondisi miskin, segera dijamin dengan PBI khususnya untuk jaminan kesehatannya. Usai acara, bakal calon presiden usungan PDI perjuangan ini ditanyai tentang pernyataan Baca Pres Anies Baswedan tentang sulitnya pupuk di Kabupaten Gerobogan. Ganjar mendakapi dengan membuka ruang komunikasi untuk Anies. Pak Anies kemarin bilang pupuk di Gerobogan, gimana Pak? Katanya di Gerobogan, Pak. Laporkan ke saya langsung ya, pakai lapor GUP atau suruh BA saya, biasanya telepon tak berisi. Bupati Gerobogan menampik persoalan pupuk yang langka di wilayahnya. Menurutnya, pupuk sudah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan kelopok tani. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Gerobogan. Harga daging ayam dan telur di pasar tradisional Semarang, kopak naik. Kondisi itu membuat pedagang kesulitan karena dagangannya sepi. Telur dan daging ayam terus menjadi buah bibir karena harganya yang mahal. Di pasar Peterongan, Kota Semarang, harga daging ayam menyentuh Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Padahal pekan lalu hanya Rp32.000 per kilogram. Begitupun harga telur yang kini dijual Rp32.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp26.000 per kilogram. Protes pembeli tak bisa berubah harga pasar karena harga kedua bahan pokok ini sudah tinggi dari tingkat peternak. Dampaknya, telur dan daging ayam sepi peminat. Omset pedagang pun ikut turun. Yang bilangnya sih gitu, stoknya kosong. Soalnya yang tadi ambil di kandang itu udah hantrinya lama, barangnya kosong, gak tertemui juga. Ini, nah ini sejak kapan kosong ini, Mbak? Ya kurang lebih seminggu sepuluh hari ini langsung. Harapannya bisa turun normal lagi, mungkin ya 27, 26, ngurang kan 26, 27 apa mungkin ya? 26, enak sih mas, 26. Harga pakan ayam berupa jagung tercatat naik dalam beberapa pekan terakhir. Hal itu memicu naiknya harga telur dan daging ayam di tingkat peternak. Ali Muf Tagirin melaporkan dari Kota Semarang. Mahalnya telur telah memukul produsen roti kering di Kabupaten Kudus. Untuk menekan biaya produksi yang tinggi, UMKM itu terpaksa merumahkan 50 persen pekerjanya. Pembuatan roti kering milik seorang warga di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus nampak sepi. Hanya beberapa orang saja yang terlihat sibuk membuat roti. Ya, pemilik UMKM roti kering, Sugiharto, terpaksa merumahkan 50 persen pekerjanya. Hal itu dilakukan karena biaya produksi yang membengkak setelah harga telur naik dalam beberapa pekan terakhir. Apalagi di Kabupaten Kudus, telur dijual Rp34.000 per kilogram. Bahkan kuantitas produksi telur juga terpaksa dikurangi dari 50 kilogram telur per hari menjadi 20 kilogram telur per hari. Sementara untuk mengurangi ukuran roti atau komposisi telur tidak mungkin dilakukan karena akan merusak produk. Ya, mengurangi. Ya, pasti. Karena apa? Karena harganya seperti itu, kosnya saya kan terlalu tinggi. Bisa-bisa saya nggak bisa naik di pasar untuk roti kering itu. Kan otomatis kosnya terlalu tinggi, keuntungan saya menipis, bahkan hilang. Ini rekor, maksudnya selama Bapak jualan? Ya, selama saya. Rekor tertinggi? Roti itu saya belum pernah ngalami harga segini. Tersisa lima dari sepuluh pekerja yang masih memproduksi roti kering. Sugiharto hanya mampu berharap pemerintah segera mengatasi kenaikan harga telur. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Mengoptimalkan fungsi pasar Johara, Dinas Perdagangan Kota Sumarang memperpanjang waktu operasional. Dari awalnya tutup pukul 5 sore diperpanjang hingga pukul 9 malam. Pasar Johar di Kota Semarang akan merubah jam operasional ya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang akan memperpanjang jam operasional pasar dari pukul 5 sore menjadi 9 malam. Kebijakan ini baru dimulai pada 1 Juni mendatang. Dengan waktu buka yang lebih panjang diharapkan bisa meningkatkan fungsi pasar secara optimal. Supaya mereka bisa melayani saudara-saudara kita. Karena banyak orang-orang pabrik kan di wilayah sini. Dia mereka masih bisa berjualan. Sehingga yang kemarin itu jam 8 sampai jam 17. Ini kita rencanakan nanti jam 8 sampai jam 21. Saat ini aktivitas pasar Johar dimulai pukul 2 pagi untuk di daerah daging dan sembako. Sementara di area konveksi baru dimulai pukul 6 pagi hingga 5 sore. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang.